Halo Excellent Generation, kembali lagi di podcast Berskutuan Siswa Malayu Center Di podcast sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama mengenai keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita Saat ini, bersama-sama kita akan belajar lebih lagi untuk mengenal pribadinya Apa kerinduannya pada kita Tak kenal maka tak sayang Kalian pasti sering kan dengar ungkapan itu Coba kalian bayangkan ya Ketika kalian suka sama orang lain Apa yang kalian inginkan Pasti kalian inginkan untuk mengenal dia lebih dalam Kalian pasti ingin chatting terus setiap hari Teleponan terus setiap hari Ketemu dia setiap hari Kenapa? Ya karena kalian ingin mengenal dia lebih lagi Kalian ingin tahu apa yang disukainya Apa yang tidak disukainya Hobinya apa Sifatnya seperti apa Dan lain-lain Itu semua karena kalian Ingin mengenal Mengenal si orang itu kan Sama kayak hubungan kita dengan Tuhan Setelah kita menerima dan percaya pada Tuhan Tuhan itu punya kerinduan pada kita Tuhan ingin agar kita itu bisa mengenal Tuhan lebih lagi Dan mengasihnya lebih lagi Matis 22 ayat 37-38 berbunyi Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Maka dari itu Penting bagi kita untuk mengenal Tuhan Agar bisa dekat Kita juga perlu tahu Mengenai pribadi yang telah Mengasihi kita dan melamatkan kita Lalu bagaimana cara mengenal Tuhan lebih lagi Cara pertama yang dapat kita lakukan Untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi Adalah dengan membaca Alkitab Ya Tuhan itu sudah berbicara banyak banget Tentang dirinya di dalam Alkitab Jadi kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi Lewat membaca Alkitab setiap hari Kita akan tahu dari membaca Alkitab Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa Dia Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita Dan kita juga akan semakin tahu Bahwa betapa besar kasihnya Tuhan pada kita Betapa dia ingin Agar kita membangun hubungan dengannya Agar kita bisa hidup dalam rencananya Tadi cara pertama membaca Alkitab Cara kedua agar mengenal Tuhan lebih lagi adalah Berdoa Ya samalah kayak kita ketika kita mau Kenal dengan orang Lebih lagi kan kita harus ngobrol ya Nah berdoa adalah salah satu komunikasi Dengan Tuhan Ya ketika kita komunikasi Kita akan semakin mengenal Tuhan Dan pastinya bisa semakin dekat dengan Tuhan Sehingga kita pun juga tahu Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu Sehingga kita bisa berbincang dengannya Kapan aja dan dimana aja Luar biasa kan Tuhan kita Dia sangat rindu agar kita bisa terus berkomunikasi Dan bisa dekat dengannya Memang Tuhan itu maha tahu Teman-teman pasti tahu Tapi kenapa sih Kalau Tuhan maha tahu kita harus berdoa lagi Kita harus ngobrol lagi dengan Tuhan Ya karena Tuhan ingin tahu gitu Tuhan ingin kita sendiri gitu ya Ngomong ke Tuhan Tuhan ingin agar kita lebih dekat gitu dengan Tuhan Ketika kita berbicara dengannya Tuhan kita Allah kita Ingin agar kita manusia ciptaannya Mengenal dia dan dekat dengan dia Kita sebagai manusia yang telah diselamatkan Hendaknya kita mengasihi dan mengenalnya Lebih dalam lagi Mari kita bersama-sama Belajar untuk Lebih lagi untuk mengenal Tuhan Dan mengasihi dia lebih dalam lagi Karena dia telah Mengaruniakan kasihnya yang luar biasa Pada hidup kita Sampai disini saja podcast hari ini Tuhan memberkati Sampai ketemu di podcast selanjutnya Terima kasih Terima kasih